Menurut saya kita masuk ke segmen ekonomi ini pemerintah dan DPR belum mencapai kata sepakat soal pemberian penyertaan modal negara kepada 42 perusahaan BUMN senilai 72,9 triliun rupiah. Dalam rapat yang berlangsung alot, Menteri BUMN juga menarik kembali usulan terkait penambahan PMN kepada PT PLN, PT Jam Krindo dan juga PT Askrindo. Dengan demikian pembahasan PMN akan kembali mengacu pada usulan awal sebesar 48 triliun rupiah kepada 35 perusahaan BUMN. Komisi 6 akan melakukan rapat pleno internal untuk kemudian membahasnya bersama Menteri BUMN pekan depan. Hasil rekomendasi sementara menunjukkan dari 35 perusahaan BUMN yang diajukan, Sebanyak 3 perusahaan BUMN ditolak yaitu PT RNI, PT Bank Mandiri, PT Pengembangan Pariwisata, 1 perusahaan ditolak dengan catatan yakni PT Perusahaan Pengelolaan Aset, belum dibahas lantaran isu holdingisasi yaitu kelompok BUMN PTPN dan sisanya diterima dengan catatan. Terima kasih.